Harus menghilangkan ego-ego sektoral, ya Pak. Seperti apa sinergi TNI-Polri sejauh ini yang terjalin dalam KTT ASEAN kali ini, Pak? Ya, tentunya ini dari TNI, Polri, kemudian dari intansi terkait juga ada. Nah, untuk netralitas TNI sendiri bagaimana nih, Pak? Untuk mencegah ada oknum-oknum yang memihak atau berusaha untuk memenangkan baik itu presiden ataupun kepala daerah tertentu, apalagi yang di daerah, Pak. Tindakan yang lebih preventif atau upaya mengajak mereka kembali ke NKRI, Pak? Sudah, makanya pasukan yang di sana ini lebih pada tugas teritorial dan komunikasi sosial. Harapannya mengajak mereka kembali ayo membangun Papua. Mau minta, minta apa? Mungkin minta pembangunan sekolah, minta pembangunan sarana kesehatan, minta pembangunan apa, itu mungkin bisa ditaklanjuti. Kalau minta amunisi, minta senjata, itu apa? Bukan angkatan perang. Sampai jumpa di video selanjutnya.